Mr Babers Terima kasih Hei 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 heats Ayo penonton pertandingan lain menikah 그럴 sekatanya Jika Lenong, orang-orang bikin-bikin gitu Kita gak kerasa nih ada di segmen Kita bakalan lanjutin ngobrolin sama bintang tamu kita pastinya bro Sama dari CD nya Safety dari Crossover, terus ada Ronald juga dari Heretic gitu Sambil kita review CD yang udah kita pilih hari ini bro Ada dua band Ada dua band Ada Bill, Bill Fault Dari Bandung Bill Bill Adalah Tagihan Paul Paul Lume Paul Lume Di Paul Lume kebesaran dapet tagihan Ganteng teing, diprotes ke tatangga Jadi Ya karena terlalu berisik didenda Jadi tagihan Paul Lume Kejadiannya seperti itu, kenapa namanya Bill Fault Terus si Bill sama si Paul itu berantem Tadinya ada masalah dia Terus disatukannya lagi si Bill sama si Paul Gara-gara ada Piala Dunia Kebenaran sama-sama megang Jerman bro Pak saya mau tanya satu Tanya boleh, tanya aja Ke Runal sama Satu Siap Dari awal modal berapa sih kira-kira Soalnya denger-dengar cerita dari temen-temen yang sukses menjadi boss clothing yang sekarang usahanya menjadi besar Ternyata dulu itu dari modal kecil Terus diputar Apakah kalian sama juga Waktu? Gak gini aja Modalnya kecil Dulu pertama kali start Modalnya berapa? Tah Kalo saya model satu artikel sweater itu sekitar 5 jutaan lah Sekitar 5 juta ya? 3 juta bro Tau gue tank man Kalo nama? Kalo saya sih seinget saya jual double pedal Wah Eren Cobra muntur salah mah Dua juta apa yun emang? Dua juta Dua juta Dua juta Artikel kaos Dibikin jadi kaos Astaga Bener Kirain Septy gak jual aja pink po Hahaha Iya gitu Ah Banyaknya Film Casper pasti main kan tapi Hahaha Aduh Septy ini lucu bro Jadi maunya bercandain aja gitu Kalo ada Kang Deddy Lampu pasti kenalan nih Kang Septy Iya gak hadir kemana sih jadi Kang Deddy kemana nih? Jakarta 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 Oke terus Sekarang Om Sep Om Sep Ini kan yang namanya Bisnis pasti ada Om Sep Ada Untung ada Rugi Betul bro Ada Malam ada Siang Iya Ada Untung ada PKI Gitu Ada Untung ada PKI Ada Satpol ada PP Bagus Gitu Kalo ngomongin Ini nih apa Namanya Untung lah keuntungan ya Ah Kalian Hitungan perbulan aja Sekarang bisa Beberapa Diberapa gitu Perkiraan aja Biar orang tau gitu Kalo uang Keluang berputar mah ya 3 digitan lah Kayak gitu Kalo Bersihnya Kalo bersihnya mah 2 digitan lah Silahnya kayak gitu Kalo perbulan ya gitu maksudnya Kalo heretik sih Setelah dipotong biaya operasional kurang lebih 6 orang tim Oh 6 orang tim 6 Back Striker Striker Ini ambruk juga Anak-anak mah tetap hidup bro Karena kita udah bisa melakukan Segera sesuatunya Dengan sendiri Tidak bergantung Ada orang lain gitu Terus Kita ngomongin Support nih ya Support tentang Kalian nih kan Merilis merchandise Otomatis kan Secara Spiritnya Dulu kan Merchandise itu sebenernya Jadi sebuah media propaganda Lahirnya band merchandise itu Dih tau semuanya Jadi Media promosi yang murah meriah gitu ya Kasarnya dulu dibagikan secara free Sampai akhirnya orang mau beli Gitu Nah Buat kalian sendiri Supportnya seperti apa sih Selain kalian memberi royalty gitu Ke band yang kalian rilis Kalo Iya Kalo royalty ya pasti kan Kalo tiap band Ada royalty nya Terus Selain daripada itu juga Kita Support Gigs juga Ya Yang kawan-kawan gitu Terus Ya kita juga ada Gigs reguler juga gitu Kayak gitu Apakah itu Ya per semester lah Gitu ada lah Kayak gitu Enak juga sekolah Promonya juga berjalan Belum Belum misalkan Ayah ksfti telapang Lur no es lur lah Lur ngebol kale Langsung Desainnya bagus ya Stingak Belum yang gitu-gitu Bro Masih kurang lebih sama sih ya Seperti Klosoffer Dix Ihh Gerhana banget Edan Persional Gerhana Apa Film Sang Aji Aji Edan Untungnya nih Untuk kesininya Di Pani Di Pani Di Pani Ronaldo di Caprion Siapa gitu Senyumannya itu Betul ya Jadi Baru Beberapa bulan kebelakang Mulai rilis Rekord Jadi dalam artian ya Selain kita Dajjal ya Salah satunya Dapetin profit Sadis Selain kita dapetin profit Dari si band Apa enggak bagusnya Kita support juga Gitu Dalam waktu dekat Udah ada Tiga band yang siap rilis Apa aja Iya Sementara yang Secepat mungkin ini Inwise Inwise Next masih Masih ini sih Masih gambling gitu Cuman yang udah fix sih Baru Inwise Inwise Terus apa nih Kayaknya Oh ya satu lagi Udah pernah ngerilis album juga I feel sick ya Gimana gila Enggak sih Kalau awal kan Oh try kan Ya itu udah pasti Terus Bantuin di Taring nih sekarang Band nya di Gebeg Gebeg Bahaya tau nung Bena Bahaya Bahaya Mencak bom Bahaya Benca Benca Bences kami Bences kami Bences kami Ngeak Ngeak Asli ku Cesning Hahahaha Hahahaha Selain sama band juga ya Kita ada Ada ini di sosial juga ya Gitu Kebetulan dekat kantor ada lagi bangun paut gitu Kita bantuin Juga dari Apa namanya Disisihkan berapa persen lah buat Bangun kelas Kayak gitu Gitu Jadi ini kan Sebetulnya kan Salah satu Apa ya bentuk positif ya Dari Apa yang udah dilakukan Dari teman-teman gitu bro Jadi gak Gue setuju bro Jadi gak selamanya Lo punya uang Dan lo bisa merilis Sebuah band Merchandise Dengan begitu aja gitu Jadi menurut gue Gue lebih suka Lo Memang tau rootsnya gitu Lo tau akan Bisnisnya Lo tau tentang Musiknya Dan bisa ngasih support Tidak hanya Sekedar memberikan uang Karena Band Menurut gue Band itu lebih Butuh lebih dari itu aja gitu Mereka butuh gigs Mereka butuh dirilis gitu Iya gak Nah gitu bro Butuh band mau dirilis Ganjoles Ben nama Royaltina 50 ribu per kaos Masa di Limited Yoi Car rilis nih Ngebledug 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 Bro kita putus diri dulu bro Lalu Lalu Mana dulu nih bro Bilvolt aja dulu Bilvolt Ini band Hardcore Asal kota Bandung Apa ya Vokalisnya Cewek Vokalisnya Ganya Ganya Yang membawakan Engga Dia pernah Pernah Besar Membawakan lagu In my heart In my soul In my mind In my soul I wanna be a super girl I wanna be like this I hear earth too Wada Ngeri bro Bro Nata gak lama jadi pegawai PLN bro Hahahaha Bagian ngetes utet Hahahaha 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 Sexy test man Ganya ini salah satu Yang pernah Ya istilahnya Menggemparkan Hahahaha 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 Mereka baru aja tour Pulau Jawa Titel albumnya Brave Oke bro, sikat Tiba gede dong Selter banget ya Oke, jadi Bill Folt ini memainkan Apa ya Hardcore Dengan apa ya Era-era Youth of today, era-era Shelter, era-era Gorilla Biscuit Jadi memang lebih Old school ya Dan Gitarisnya Si Bill Folt itu gitarisnya Taring juga kan ya Taring juga, angga Angga main Ada band juga kan dia Asia Minor ya He Dan Drummernya juga kalo gak salah ini drummernya Don Lego Oh iya bener Si Pam, drummernya Don Lego Tuh Ya dia basisnya basis Don Worry Don Worry berarti we happy Bagus Terus sekarang Coba Berapa bro? Ini nih kayaknya Oke nih tadi Track 4 bro Snack in the grass Ini track 4 di album Brave Gedein dong Oke Oke Oh 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 Asik Cheers Oke 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 Itu dia Sedikit Ini cuplikan Lagu Snake in the grass Ini track keempat di album Brave Milik Bill Folt Sekarang kita puterin apa nih bro? Ini Trendy Reject Oh ini band keren nih Ini band asal kota Palembang Mereka menolak untuk Trendy bro Trendy Trendy Reject Bursa Metal Iya Mereka memainkan musik Arti Trendy Kayak apa ya Typical street punk Kayak Oxymoron Motorhead Gitu gitu Tapi Dengan stylenya mereka ini Salah satu CD yang hampir semua tracknya saya suka Ini dia Trendy Reject Track berapa tuh bro? Ini 1 Track 2 bro 2 About Today and Tomorrow About Today and Tomorrow Itu luka stop Trendy Reject Itu kan dituduh Trendy Reject Trendy Reject Trendy Reject Trendy Reject Trendy Reject Trendy Reject Oke Nyan Oke Lebihkan titiknya Oke Nah ini album dari Trendy Reject yang judulnya Panktropus Rokrus, wadah, si jenis noun tuh, ngebayangin lah Megantropus Paleon Japantikus Pank Dinosaurus atau kumai ya bro, maksudnya? Pank Dinosaurus Panktropus Rokrus Ika... Ngerok di gerus Ngerok di gerus Tapi oke nih, ada 10 track di album Trendy Reject Panktropus Rokrus ini Ada Voice of Glory, ini lagi kita puter about Today and Tomorrow Ada Nafsu Perkara, Gapai Cinta, Up The Battle, Aroganism Ada Gapai Cinta juga Gak sangka abis Ada Oi We Are The Boys, Rokrus, Rokrus, Fakkin Reject, Black and White, Peduli Setan 10 track di album Panktropus Rokrus mirip Randy Reject Oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama temen-temen dari Heretics sama Crossover Tapi abis ini kali boro ya, kita cut dulu ya Oke, terus pantengin jarumcoklat.com dan masih di ReboZone Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya